Sementara itu kondisi politik yang belum menentu kini dialami Partai Demokrat P3 dan juga PKS. Jika akhirnya menemui jalan buntu dalam kondisi politik jelang Pilpres yang tidak menentu bisa jadi akan memicu munculnya poros koalisi baru. Wacana poros koalisi keempat atau poros baru mengemuka di saat sejumlah parpol mengalami kondisi politik yang tidak menguntungkan atau penuh ketidakpastian. Sebut saja Partai Demokrat yang merasa dihianati koalisi pendukung Anies Baswedan. Lalu Partai Persatuan Pembangunan yang rekomendasi bakal cawapresnya Sandiaga Uno tak kunjung dijadikan pendamping ganjar oleh PDIP. Serta PKS yang belum absolut mendukung Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres koalisi perubahan. Dari kondisi-kondisi tadi Partai Demokrat tak menampik kemungkinan munculnya poros koalisi baru. Yang pasti-pasti kan ada dua koalisi. Koalisi dengan Pak Ganjar maupun koalisi dengan Pak Prabowo. Inilah yang sudah menunjukkan kepastiannya. Tapi tidak menutup kemungkinan. Politik serba mungkin oleh karenanya mungkin opsi untuk membangun poros baru. Ini juga biasanya ada saja suara ke arah sana. Lain halnya dengan P3. Kendati belum ada kepastian dari PDIP. Partai Berlambang Kaabah ini menyatakan masih menghormati proses politik. Di mana nama Sandiaga Uno diusung P3 sebagai bakal cawapres pendamping ganjar. Yang ini P3 mengikat kerja sama politik dengan PDI Perjuangan sebagaimana hasil RAPIMNAS 5. Dan juga hasil RAPIMNAS 6-nya merekomendasikan Pak Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya Pak Ganjar. Nah proses politik itu sedang berlangsung. Selama keputusan RAPIMNAS itu belum diubah maka itu tidak ada rencana poros-poros baru. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera seperti yang kita tahu masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro Partai untuk menerima Mohaimin Iskandar sebagai bakal cawapres. Nama Bapak Abdul Mohaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Sementara itu analisis politik yang muncul menyatakan poros koalisi baru yang mungkin diinisiasi Partai Demokrat, P3 dan PKS akan sulit terwujud. Kalau saya melihatnya agak berat, pertama begini, katakanlah... Kenapa berat? Pertama kalau poros baru itu kan harus 20 persen. 20 persen itu artinya harus ada PKS, harus ada Demokrat, harus ada P3. Misalkan Pak Sandi jadikan cawapres, tidak. Tidak akan mengatrol elektabilitas sebagai cawapres. Karena di lembaga surpay, Pak Sandi sebagai cawapres. Pak Haya juga sama elektabilitasnya sebagai cawapres. Bukan sebagai cawapres, oleh karena itu tidak ada figur yang menjual, tidak ada figur yang kuat ya secara elektabilitas. Itu membuat koalisi kalau terbentuk pun akan kalah. Semakin banyak pasangan cawapres cawapres akan menguntungkan rakyat. Namun langkah rasional sedang dibicarakan P3, PKS dan Demokrat. Agar poros koalisi baru tak jadi sekedar riwayat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!